Assalamualaikum, halo guys Video kali ini lagi ya Video request yang datang dari Akan gue bacakan dulu ya Dari Arno Sniper Sumbar Mungkin Sumatera Barat ya Salam kenal buat Arno Sniper ya Mudah-mudahan menonton video ini juga Jadi bang saya mau belajar buat video tampil dalam satu layar Ada dua video yang ditampilkan Yang satu model landscape Yang video satunya lagi berbentuk lingkaran kecil sebesar teleskop senapan Bikinkan tutorialnya ya bang Oke siap Ya untuk Arno Sniper ya Yang disumbar Ini akan gue buatkan videonya ya Request Jadi ada video landscape satunya Dan satunya lagi mungkin sebagai komentar ya Dia berbentuknya lingkaran kecil biasanya di pojok kanan gitu ya Kalau enggak di pojok kiri Dan ini juga mirip-mirip seperti gamer ya Video gaming gitu kan Sama aja ya Mau video gaming Ataupun mau video yang lainnya Yang penting intinya Dua video ya Satunya landscape Dan satunya lagi berbentuk lingkaran kecil Oke kita mulai saja video tutorialnya Ya disini sudah ada dua video yang sudah gue siapkan ya guys ya Satunya adalah video game Satunya lagi video gue Oke kita apply dulu Ini video gamenya seperti ini Nah oke Yang kedua ini video gue sendiri Dan gue ceritanya akan mengomentarin video game ini ya Sebenarnya ini videonya gak ada hubungannya Cuman untuk sebagai sampel aja ya Yang penting kan jelas bagaimana cara membuat video tutornya Oke Jadi ini video game yang landscape ya Jadi akan dikomentarin oleh gue disini ya Oke ini video yang ini Kita langsung aja video kitanya Itu ditaruh diletakkan di atas video landscape nya Seperti ini Oke nah seperti ini Kemudian kita langsung saja Jangan lupa untuk di klik ya video kitanya Langsung ke effect control Di effect control ini disini ada opacity yang circle Ya ellipse ya bukan circle Ellipse yang kotak sama yang pen tool Kita pilih yang ellipse Kita klik disini Nah dia langsung ada disini guys ya Udah langsung otomatis Nah ini kan karena bentuknya ellipse gak bulat Nanti sesuai selera aja Kita bisa kecilkan ya Kita bisa kecilkan bulatannya Kita buat bulat bener-bener bulat gitu kan Kalau tadi kan dasarnya memang ellipse gitu kan Nah kira-kira segini ya guys ya Oke kira-kira segini Nah ini yang gantungan ini fungsinya untuk apa Kalau kita tarik maka samping-sampingnya akan ngeblur guys Jadi dia gak berbentuk garis ya Gak berbentuk garis cuman ngeblur aja Kalau kita kebawahin Nah ini akan berbentuk pembatas ya Yang garisnya jelas satu sama lain Oke tarolah ini adalah video yang landscape-nya Ini adalah video yang kecil yang teleskop itu ya Senapan oke Kita akan pindah ke kanan ya Ataupun bisa ke kiri Gue akan coba pindah ke pojok kanan Nah gunakan disini di position guys ya Di position Oke kita gerakkan ini Kita kebawahin dulu Oke kita kebawahin Ya kira-kira segini Sip Lalu yang position sebelah kirinya kita geser Biar dia bergeser juga ke sebelah kanan Seperti ini Nah kan sudah jadi seperti ini nih Pengen diperkecil Itu tinggal kita scalenya aja guys ya Scalenya kita kecilin Scalenya kita kecilin Nah maka dia akan mengecil Mau seperti segini Nah bisa Mau lebih gede lagi bisa Kita mainin aja scalenya Kayak gini Gampang banget ya Ini simple Cuman kalau gak tau caranya bingung juga Oke Seperti ini Kita klik di timeline aja Garis-garisnya sudah hilang Jadi Videonya udah seperti ini Posisi nanti sesuaikan selera aja Kalau kita play nanti akan seperti ini Nah seperti itu guys Mudah kan ya Oke semoga membantu Buat kalian yang ingin request video Silahkan aja Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya